Inilah upacara syukur yang rutin digelar anggota aliran kepercayaan Malim di Sumatera Utara. Para penganutnya disebut Parmalim. Malim adalah agama asli warga Batak sebelum masuknya agama Islam, Kristen dan Katolik. Sebagian besar penganutnya adalah Batak Toba. Hingga kini sebagian warga Batak masih menganut aliran kepercayaan ini. Di Kota Medan, kini ada 373 anggota atau Parmalim. Sedangkan secara keseluruhan diprediksi masih ada sekitar 10 ribu Parmalim di Indonesia. Agama atau kepercayaan yang saya ikuti ini, sekarang ini, inilah jalan hidup saya, inilah titik timur saya. Bagi Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Pencipta, bahwasannya di alam, di belakang alam saya sekarang ini, saya akan dapat hidup yang kekal nantinya. Di Jawa Barat, penganut aliran kepercayaan juga masih hidup. Di antaranya, di Paseban Tri Panca Tunggal, Kepangeranan Gebang Kinatar, Cigugur Kuningan. Di padepokan inilah, penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan berdoa. Aliran yang sudah ada ratusan tahun sebelum masuknya agama Islam dan Hindu ke negeri ini, penganutnya sangat menghargai alam dan tanah. Untuk itu, sebagian besar mereka berprofesi sebagai petani dan peternak. Kini, mereka dapat bernafas lega, karena tak perlu lagi memalsukan aliran kepercayaannya pada kolom kartu tanda penduduk atau hanya demi kepentingan administrasi saja. Ini karena Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan No. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Keputusan itu membuat Kementerian Dalam Negeri harus memperbaiki sistem administrasi kependudukannya. Dibutuhkan waktu satu bulan untuk memperbaiki sistem itu, mulai dari sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK hingga sosialisasinya. Kita satu bulan, termasuk untuk menyiapkan formulir-formulir di daerah, sehingga masyarakat tidak perlu mengisi, tinggal men-check list saja. Sebelumnya, selasa 7 November lalu, Mahkamah Konstitusi menerima uji materi Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan No. 24 tahun 2013. Gugatan itu diajukan 28 September 2016 oleh Ngai Mehang Tanah dan kawan-kawan agar penghayat kepercayaan dapat memasukkan kepercayaannya pada kolom Kartu Keluarga dan KTP. Tim Liputan melaporkan untuk NET.